Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Farin Dirwan Mas Yuswa Ilmu Kelautan Universitas Ruizaya, 2019 Di sini setelah kita Mengataui cara membuat garis pantai Dan juga pembedaan antara badan air Dan juga daratan dari AirMaper ke ArcGIS Sekarang kita hanya menggunakan ArcGIS Untuk membuat garis pantai Untuk pembuatan dari garis pantai sendiri Cukup panjang alurnya Yang pertama itu kita bisa Ke app data terlebih dahulu Lalu selanjutnya itu pada Data citra ini Kita pilih data citra yang akan digunakan Nah, di sini Saya akan menggunakan Band 3 Dan juga band 6 Maka akan muncul tampilan seperti ini Setelah itu Kita bisa Rename terlebih dahulu Untuk Supaya Saat kita masukkan rumus nanti Itu bakalan lebih Lebih pendek Pendek itu rumusnya Ini kita ganti dengan Swir Karena ada band 6 Jadi kita mengganti dengan Swir Dan juga Karena dia Untuk menembus badan air Kalau untuk band 3 itu daratan Jadi kita ganti dengan hijau Setelah itu Kita akan di search Kalau misalnya tidak ada searchnya Itu bisa menggunakan Ctrl F Itu akan muncul seperti ini Kita cari Raster Calculator Ini berfungsi Kalau misalnya itu Di R Mapper Kita Membedakan Badan air dengan daratan Nah, ini kita menggunakan Raster Calculator Untuk membedakan Badan air dengan daratan tersebut Caranya itu Kita masukkan rumus Menggunakan float Terus kita Hijau Dikurang dengan Swir Lalu dibagi Float lagi Hijau Ditambah Swir Nah, ini sama halnya Kayak rumus dari Lancet TM NDVI Yang digunakan di R Mapper tersebut Nah, karena ini input 1 Dikurang input 2 Dibagi dengan input 1 Dikur tambahin input 2 Kalau kita klik ok Maka proses geoprescising Yang ada di bawah itu Akan berjalan Kita tunggu saja Sampai selesai Nah, ini adalah hasil dari MNDVI tadi Ini diganti dengan MNDVI MNDVI Nah Sorry, ini MNDVI 1 aja MNDVI 1 Ini Properti Hijau 1 Dan juga untuk Swir 1 Nah, kenapa harus ada satunya? Ini karena kita Untuk membuat garis pantai yang pertama Karena kita akan membuat 2 garis pantai Supaya melihat perbedaan Antara dari tahun ke tahunnya itu bagaimana Nah, ini untuk MNDVI-nya Setelah itu Setelah itu Ini sebenarnya saya menggunakan MNDVI 1 Untuk MNDVI 1 Untuk MNDVI 1 Untuk MNDVI 1 Untuk MNDVI 1 Nah, tetapi jika memang ada yang bisa download dari tanah air itu untuk daerah tertentu itu sangat dihancurkan sekali Lalu ini Lalu ini ke Kita masukkan MNDVI 1 Nah, maka jadi seperti ini Kita Maksudnya ganti namanya Ini kita MNDVI 1 aja Terus Selanjutnya kita akan memotong Antara MNDVI-nya dengan MNDVI-nya Windows Kita ke image analysis Lalu selanjutnya itu Di MNDVI 1 Kita Ini Ini kabu Di kabu Terus kita klik MNDVI 1-nya Terus kita klip Yang ini ya Yang klip Use the data view Extend or Selected polygum graphic Or feature To chip out A version Of the selected layer Jadi cuma layar tertentu aja Yang kita pilih Itu bakal ke klip Maka akan jadi seperti ini Nah Maka berubah kan nih Dari antara daratnya Dengan lautnya Setelah itu Setelah kita Nge-clip Dari Indus HP-nya Ini kan dikit Potong nih Atau di-clip Selanjutnya kita ke Raster kalkulator lagi Di raster kalkulator Terus Pada Ini kita akan menggunakan Rumus kondisional Rumus kondisional Terus kita masuk ke klip MNDVI 1 Lalu Kita copy dulu Komanya Lalu Kurang dari sama dengan 0,1,0 Ingat Harus di Copy Paste Ini Komanya Dari sini Kesini Supaya Karena disini Gak ada komanya Jadi takutnya itu Gak bakal berhasil Untuk proses Dari raster kalkulatornya Kita klik ok Kita tunggu Nah Ini bakal berbejar Seperti ini kan Ini kita Bisa Hilangin dulu aja Untuk Sweer Hijau MNDVI Itkabu Sama klipnya Kita menggunakan ini dulu aja Lalu selanjutnya Dari Sudah kita masukin Rumus kondisional Kita akan Mengubah data raster ini Ke poligon Sama seperti kita lakukan tadi Yang cara pertama Raster to Polygon Raster to Polygon Kita input lagi Data ininya Masuk Simplify Polygonnya Kita Ancentang Kita klik ok Prosesnya sedang berjalan Kita tunggu aja Nah Kenapa Data raster tadi itu sudah berubah jadi Polygon Bisa dilihat teman-teman Kalau misalnya udah Kita Ancentang aja Nah dari ini Sama seperti Cara yang Pertama Kita ubah data polygonnya Ke data Line Ke polyline Polygon To line Ini Polygon to line yang ini Setelah itu kita masukin Data polygonnya Kita klik ok Maka datanya berjalan Disini Nggak tahu kelihatan apa enggak Karena ada Kamera Disini Tapi Bakalan berjalan Kalau misalnya Datanya lagi Running Kita tunggu aja Polygon to line Tengengel Lan Tengengel Terima Tengengel BTW ini terpotong kan data rasternya itu karena kita tadi nge-click di bagian MNDWI-nya makanya itu datanya terpotong tadi disini sampai sini sampai sini nah setelah itu setelah kita muncul nih data rasternya seperti biasa kita lakukan penghapusan data-data yang tidak diperlukan untuk mencari garis pantainya aja disini saya akan mengambil garis pantai dari bagian Tangerang aja sampai ke Jakarta Utara jadi biar kalau misalnya saya habisin sampai sini itu terlalu panjang lalu pada untuk menghapusnya itu seperti biasa klik kanan terus edit features kita start editing kita klik continue terus pada bagian ini kita drag aja bagian-bagiannya semuanya sampai datanya diinginkan terus oke ini merupakan data rasternya setelah kita drag dari sini ke sini kita delete aja bisa menggunakan yang di sini ya tapi saya menggunakan keyboard mencet delete memang lama karena dat karena elemen MNDWI itu lumayan banyak untuk penghapusannya nah setelah kita dihapus kita hapus lagi bagian tidak diperlukan kita hapus lagi bagian yang tidak diperlukan delete kita hapus lagi bagian ini sorry kita hapus lagi bagian yang ini atas lagi delete yang saya perlukan hanya ini kan dari sini ke sini jadi ini bisa dihapus aja untuk bagian ini kita delete nah terus begini kita delete karena kita hanya mengambil garisnya aja kita zoom dulu nah mungkin proses untuk penghapusan lebih detail lagi kan saya skip dulu karena akan memakan waktu yang akan sangat panjang gitu baik jadi ini berikan data yang sudah saya buat untuk pada tahun 2019 nah selanjutnya itu kita akan melakukan hal yang sama terhadap data raster yang berbeda itu menggunakan data pada tahun setera tahun berapa aja tapi saya mengambil data pada tahun 2020 di sini nah tapi sudah jadi juga saya melakukan hal yang sama jadi terlihat perbedaan garis pantainya lalu selanjutnya kita akan kita akan mengubah lagi nih untuk membuat baseline yang ada pada garis pantai 2 ini kita bisa ke insert terus pada data frame nah ini bakal hilang nah kita bakalan tarik dari garis 2019 nya 19 udah masuk lalu pada garis 2020 2020 2020 di sini bakalan muncul juga sih di sini nah kalau misalnya teman-teman mau bandingin dengan MNDWI nya itu bisa di klik aja ininya tapi emang karena lagi data frame jadi gak bisa terlihat gitu dan juga ini udah fokus ke garis pantai lalu selanjutnya kita udah masukin 2 hasil garis pantainya ke data frame tadi nah selanjutnya kita akan melakukan geoprocessing buffer ini tahap tahap terakhir buat garis pantai tersebut nah ini bisa kita geoprocessing kita ke buffer lalu kita ke input fiturnya yang paling lama yang paling mudah paling cepat lah 219 ini paling mudah 219 dengan linear unitnya ini akan saya ganti dengan 500 meter 500 meter dengan dissolve type nya itu adalah all kita klik ok nah ini bakalan muncul nih garis-garis pantainya ini dibenarkan dengan baseline jadi setelah kita membuat baseline nya nah itu kita akan mengubah ke fitur to line fitur to line setelah ini kita masukkan lagi data ininya outputnya dengan bla 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 ini udah cukup kita input fitur saya udah ini aja klik ok lalu pada fitur line nya lalu pada fitur line nya akan muncul seperti ini akan muncul ini nah ini dibenarkan dengan baseline nah setelah itu kita akan memotong atau juga menjadikan karena ini masih menyambung nih masih menyambung kan yang garis-garis kuningnya bisa di ini aja nah garis-garis kuningnya masih menyambung nih nah ini akan kita potong untuk melihat baseline nya disini saya akan ke klik kanan lalu edit fitur start edit lagi nah saya akan menggunakan split tool sebagai pembantu untuk memisahkan garis-garis nya nah saya pilih ke split tool ini kira-kira ada bagian mana yang akan dipotong disini dan juga kita klik lagi lalu kita pilih split tool kita kira-kira memotong disini nah setelah itu kita klik bagian dari bawahnya kita klik kanan terus dilihat maka ini adalah hasil dari garis mata yang ada sekian untuk penjelasan dari garis pantai disini saya juga mohon maaf karena tidak menampilkan hasil dari transaknya karena saya pada saat transak itu selalu gagal terus-menerus jadi saya tidak menampilkan data transaknya jadi ini adalah hasil akhir dari garis pantai tersebut terhadap perbedaan antara tahun 2019 2020 dengan bis lainnya insuransi ini sekian mobilnya topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati